Dia ngantuk berat, itu siapa? Hei! Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ketemu lagi kita Eh, jangan mengantuk Mas Jueyli Kita mau ngobrol dulu dengan Jueyli Kita ini posisinya menanti keluarganya datang Tidak tahu sampai mana perjalanannya Nanti kak telepon, nah sampai mana Jueyli Aku nanya dulu Ya, kamu desa Simpur Simpur itu bukan Radu Dongkal, tapi Belik Belik ya? Belik ya? Oke Provinsi ini Radu Dongkal Provinsinya Radu Dongkal Negara Pemalang? Bukan, negara Indonesia Oh, negara Indonesia Provinsi Radu Dongkal Desa Pemalang? Desa Belik Belik Desa Belik Bukan Simpur Bukan Simpur Ya, maksudnya ya Kecamatan Kecamatan Belik Desa Simpur Oh, Simpur Oke Simpur, Belik Pemalang Jawa Tengah Jawa Tengah Orang Jawa Barat? Orang Jawa Barat? Jawa Tengah Oh, Jawa Tengah Sampai Bukal Sampai Bukal Kecamatan Orang Jawa Tengah 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 Tadi Siang Pas Ketemu Aku Tadi Sore Tadi Ketemu Aku Dibinggir Jalan Kam Takut Ya Sama Aku Tadi Atau Dia Yang Anggung Cinta Bojok Bojok gimana sih? Sampai Bukal Dulu Sampai Sekolah Dimana Kan? Sekolah Dimana? Sekolah Sekolah Dimana Dulu? Bisa Apa Nama Sekolahnya? Ya, Pak SDI 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 apa? SDI Negeri SDI Negeri Terus SMP Dimana? SDI SMP SMP? Sekolah SMP Tidak? Atau MTS MTS Bahasa Inggris SMP Bada Baik Oh, Bada Baik Terus Sekolah Musa SMP? Kok Pinter Bahasa Inggris kan? Pinter Sekolah Di Filipina Oh, Sekolah Di Filipina? Dulu Dari Pesawat Pesawat? Pesawat Pesawat Apa Ke Filipina? Pesawat Apa? Pesawat Bandara Bandara Mana? Dulu Masih Bandara Pemalaman Oh, Bandara Pemalaman Terus Terbang Langsung Ke Filipina Sekolah Di Filipina Sekolah Di Filipina Terus Sama Guru Siapa? Di Filipina Oh, Sampai Lupa Corazon Aku Inu Bila kan Sekolahnya Banyak Bukan Hanya Satu Sekolah Sekolahnya Banyak Di Filipina? Itu Bapak Bahasa Inggrisnya Dari SD Ya Udah Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Aku Cinta Kamu Apa? I Love You I Love You I Understand Understand Andri Itu Bawas Tandu Berdiri Berdiri Yang Bawah Ngantukah? Enggak Belum Kan Mau Dijemput Keluarga Seneng Enggak? Keluarga Dari Adik 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 Saudara Mau Dijemput Saudara Seneng Tidak? Seneng Bang? Seneng Ya? Coba Sampai Mana ya Keluarganya Ini Halo Assalamualaikum Mas Sampai Mana? Nanti Pak Udah Nampai Kendal Ini Pak Oh Baru Kendal Sampai Lewat Tol Atau Nggak? Oh Lewat Tol ya Baru Kendal Ya Masih Jauh Dua Jam Lagi Ya Dua Jam Lagi Waktu Setengah Sebelas Sampai Sini Ini Ya Oke Oke Tak Tunggu Ya Oke Yuk Ternyata Baru Sampai Kendal Setengah Sebelas Jangan Terlalu Mudah Mas Lawak Lawak Lugulama Ini Nanti Mungkin Setelah Ya Sudah Nggak Apa-apa Paronel Pun Itu Jangan Terlalu Mudah Masih Balita Oke Baru Umur Setahun Dua Tahun Baru Sampai Kendal Ya Udah Kita Tunggu Ya Sip Monggo Yang Nadirin Siapa Jangan Adiknya Mas Ya Oke Jauh-jauh Dari Dari Simpur Kemalang Simpur 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 Itu Ikutnya Belek Atau Randu Dongkal Belik Belik Iya Karena Saya Googling Tadi Itu Ikutnya Belek Tapi Dia Tersedari Awal Banyak Menyebut Randu Dongkal Deket Sama Randu Dongkal Ini Istrinya Hilang Sudah Berapa Lama Hampir Tiga Tahun Hampir Tiga Tahun Sudah Dicari Kemana Sudah Dicari Kemana Jeput Kita Dengar Informasi Langsung Kita Tersari Tapi Ternyatanya Belum Ketemu Dan Pernah Ketemu Di Lamungan Sama Purnomo Alhamdulillah Akhirnya Ketemu Ke Saya Itu Pertama Kali Mengenalkannya Sendot Itu Panggilan Apa Gak Gak Tahu Dan Belum Menikah Belum Dan Dia Berhalusinasi Menikah Punya Anak Satu Tadi Tidur Monggo Mas Semuanya Dia Nantuk Berat Itu Siapa Hei K Wajanya Mirip Tadi Tadani Tadi 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 juali itu sopok sopok latirin-latirin apamu saudara adikmu jadi sedari tadi sejak sore tadi setelah ada kabar nadirin dia selalu bilang nadirin itu saudara itu adikmu bukan itu saudara baru siang tadi jadi sore tadi sore ya jam berapa pasang dari rumah setengah dua ketemu di juana dia jalan aku mau jalan stop dia aku stop dia udah mau berontak aja udah mau pergi takut mungkin dengan saya orang baruan tak bujuk-bujuk-bujuk cari ngobrol di pinggir jalan mau terus akhirnya saya mandikan saya bersihkan mandi di pom bensin saya yakin dia akan ketemu sambat story WA sambat story WA akhirnya story WA itu saya share ke beberapa temen yang kontak pemalang terus diposting oleh mereka sampai kemudian beberapa orang hubungi saya sampai Mas Sopo tadi ya yang tadi itu ya itu tetangga saya gitu toh Nah itu terus fix mau di jempol tak bawa pulang ya Nah itu Sopo ayo masuk Mas ya lebih tinggi-lenggih ini Sipu Sapa iku walu yo Oh kenal Sopo iku walu yo ini Sapa walu yo ini Sopo ijilu Nadirin Sampingan Adirin ke Sapa siapa-sapa enggak kenal pas udah kenal nikahnya baru sampai oh iku Bojone Nadirin Alhamdulillah tidak saya potong rambutnya karena rambutnya sudah pendek saya enggak tahu siapa yang motok iku Sopo enggak kenal 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 Kenapa Sapa murid ya murid tiga tahun hilang masih mengenali orang-orang yang diakan jadi gini loh teman-teman semua tadi tuh kita akan jalan ya memang hari ini tadi saya tidak ada target udh giji biasanya kami jalan untuk ada target udh giji minta atau ada keluarga dia minta tolong bawa ke rumah sakit atau ngurus udh gijalanan nah pas tadi kita jalan ketemu dia di Juwana dia jalan pakai kaos warna kuning yang seperti story WA saya itu nah itu tak stop dia hampir enggak mau tak pegangin terus nanti bisa lihat di videonya pas tayang sampai kemudian tak bujuk mau mau mandi apa perasaanmu pada saat sampean lihat itu apa nonton saudaramu lihat video itu nangis Pak nangis yang yang tetap video call tadi kan Oh pas video call Oh sama yang pas di video itu bener enggaknya kan Bapak video call nangis pas video call nangisnya kenapa nangis mas ya nggak buat aja lah baru bayangin udah lama udah sampai tiga tahunan kan sampai berapa bersodala ya bersodala kan Juweli nomor ini nomor pertama sampai nomor saya nomor 2 nya adik saya akhirat juweli jarinnya dirika sampean durung nikah mesnikah durung eh mesnikah durung ah mesmosya usaha penasaran dia sampai kenal dengan nama perempuan Indriya nih ya enggak kenal ya dia pernah punya pacar dulu pernah terus enggak jadi menikah setelah itu jadi gangguan iya sudah ketebak dan cinta lagi yang jadi masalah sudah berapa tahun dia tangguan sebenarnya udah lama cuman awalnya cuman belum begitu pas dia belum bagus nggak pergi dari rumah cuman dari segi bicaranya lantur lantur pergi baru sekali ini tiga tahun ini dua kali ini dua kali dulu paling kan nggak salah dua minggu tapi katanya muter menyampaikan pekalongan ketemu pulang sendiri Oh pulang sendiri mereka mulai diwi terus ini hilang tiga tahun biasanya saya juga menunggu video tak tayangkan dulu cuma karena saya yakin ini bakal ketemu saya buat story WA biar harapan saya lebih awal ketemu karena dia akan jalan terus Mas karena pada saat saya nunggu video karena saya nggak punya tempat penampungan pada saat tayang video saya cari lagi susah lagi nanti saya kayak kemarin yang rame Nuh Nugrah itu yang anak ITB itu kalau sampai melihat di TV-TV itu kemarin jadi Nuh Nugrah mandikan di demak ketemu lagi di Rembang setelah sebulan kemudian yang makanya karena saya yakin tak tahan kan tadi sampai ada konfirmasi keluarga oke tak bawa pulang ke rumah tadi seneng orang kita ketemu Adi ketemu saudara nih seneng seneng abad dan bisnis ketemu hari melanjutkan hari melanjutkan balik baliknya simpur ya aja lunga-lunga maning ya ya di rumah saja terus saran saya terima kasih ada mas mbak orang gangguan jiwa itu harus merupakan jiwa ke rumah sakit terusnya punya kis dia kis kis ada ya nek ada kesaran saya bahwa ke rumah sakit jiwa cuman pemalang itu rumah rumah sakit jiwa yang dekat tetap ke Semarang atau ke Purwokerto ya Banyumas lebih dekat ke Banyumas ya Nah karena ada rumah sakit di sana orang gangguan jiwa itu harus minum ubat tiap hari sepanjang hayatnya karena pada saat dia tidak minum ubat yang saya takutkan adalah hilang lagi hilang lagi nanti sama nggak tahu mencarinya kemana apalagi dia jalan terus kok dia tadi ketemu saya pake celana pendek cuman ditanyakan kebladas kebladas itu bahasa sana jadi pas ketemu saya itu bilangnya kebladas bis terus saya bilang kebablasan terus ya kira-kira kebablasan kebladas bis Rikang sokongendi dulu pernah kerja di catering iya Mas pernah di catering dan ini cerita sama saya orang gangguan jiwa itu katanya kadang nyambung dan tidak terus pernah kerja di Sunter Podomoro Jakarta bangunan iya betul bangunan bikin rumah katanya di sana perumahan yang dia suka orang mana dulu masih pulih juga tapi lainnya ke desa sama-sama kumpul ya masuk ke malam cuma bedak sama sudah nikah sudah punya anak dan dia lihat ya itu dulu menurut sewu itu memang dulu pacarnya atau dia pernah senang tapi enggak berani ngomong hati-hati ya buat teman-teman semua nih senang diunggap kayak ini ditolak ramah salah ya ditolak wang lanang itu ditolak ya wajar wang lanang menang milih wang itu menang nolak tapi memang sakit dan kasus gini itu sering banget kita menjumpai bahwa lagi-lagi senang dengan perempuan tidak berani mengukapkan kemudian perempuannya menikah dengan pria lain atau gandingan ada pria lain sakit hati titok nganti lanetane itu banyak banget dan teman-teman satu kaget deh mereka datang ke sini tuh bawa pick up yang dikasih dikasih terpale Mas Mbak ngamun tengi iya setengah-tengah dari sana sampai sini jam setengah sewelas sebelah saya sebelah lebih ya saya itu non seunggi biasa mengantarkan terakhir itu seminggu yang lalu saya mengantarkan ke Bogor sebetulnya kalau jenengat bilang nggak bisa ya saya bisa mengantar pasal antar cuman mas saya lagi sibuk banget banyak banget pekerjaan yang dijemput ya syukur Alhamdulillah tapi remissel tadi bilang Mas Adi ngampunan enggak bisa jemput karak ada blablabla USB metak terkeh gitu dia mengakitkan buat saya ternyata jemput itu bro yang ngerti pekep dikasih pegunungan pegunungan ya Mas tercel gitu manjak lagi kita pernah mengantarkan di wanogiri mobilnya nggak buat manjak Mas Sampai disumpri orang sana ya dulu ya Rulia ada ya waktu dan ini mungkin udah gitu yang 230 sekian lah ya yang ketemu dengan keluarganya jadi kalau ada Udi Gigi ketemu keluarganya itu kadang dijemput kadangnya kita antarkan kadang itu penjemputannya lebih sering di rumah saya memang atau kadang penjemputannya di lokasi dimana ditemukan itu Udi Gigi Udi Gigi yang tinggal di satu tempat dan dirawat warga setempat gitu loh jadi keluarganya tak suruh minta maaf atau maternoor lah buat yang udah merawat gitu loh nah yang dari jalannya tak bawa pulang ke sini sopian bujo sopian bujo bujomu sahabat jenengi bujomu sahabat jenengi bujomu sahabat jenengi eh seng asli sapa misalkan bisa bisa Oh my nge-bisa Mas kisah biasa jadi sedari tadi masih yang tadi tuh selalu mengira dia sudah menikah di kau Ambeli dan itu halusinasi ya karena belum pernah menikah sama sekali isah nggak tahu Mas keluarganya tahu isah siapa Nek siang tadi bilang sama saya tuh Samporo Mprah 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 bahasa apa Mas itu sebutan atau nama orang Mprah nama orangnya dia bilang istrinya namanya Mprah punya anak satu Indriani Rika durung nikah Jareni Adi Erika kata adikmu kamu belum nikah kawan yang bener mana sudah nikah atau belum lupa pengen nikah kalau pengen nikah sehat dulu kerja punya uang banyak nanti nikah Oke Oke terus kita tetapi saya sudah punya anak sudah punya anak-anakmu dimana sekarang di mana saya tuh sempat sempat kesulitan mendiagnosa cara dia bicara karena mirip-mirip Cirebon gitu loh iya loh kadang orang pemalang juga enggak begitu-begitu banget tuh Iya Iya rada ngapak gitu loh terus tadi saya cukup di telpon malunya tadi sempat nanya Mas itu nanti bagaimana gitu ya sekarang dari keluarga yang tidak punya Mas setiap penjemputan Udigici tidak pernah ada bayar apapun maka saya bilang tadi yang penting datang dijemput sudah senang nggak usah bawa apapun nggak ada bayaran apapun jadi Sinaorep itu saya itu memang siap mengantarkan kalau ada konfirmasi keluarga menunggu betul saya gitu loh kalau nggak ada konfirmasi tiba-tiba ucuk-ucuk tak antar ke rumahnya dia sesuai alamat yang dia sebut ya nek betul ya nek tidak ya tau satu kedua Andi kata betul ya diterima nek tidak nah makanya saya selalu menanti konfirmasi keluarga dia itu berceritanya selalu datang pernikahan nih ke keluarga itu datang dikira dulu sempat mau melamar atau pilih Mas enggak sebenarnya nggak samin melamar itu awalnya lah suka sama seseorang kebetulan seseorang itu masih saudara sama istri saya istri yang pertama tapi kebetulan eh saya punya acara di keluarga istri saya istri yang pertama lah dia datang saya ini datang kalau lihat dia acara di keluarga istri saya yang tetap itu sunatan tapi kebetulan pas kebarengan sama pernikahan yang wanita yang di istri saya istri saya sama kakak saya gitu loh Oh Allah yo 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 datang itu sebenarnya ke asara keluarga saya sunatan anak-anaknya sampean namanya sudah jadi keluarga kan otomatis saling membantu lah tujuannya itu tapi tanpa diketahui ternyata wanita yang memang disukai itu menikah pada hari itu pada hari itu juga itu kan akhirnya langsung ke wakit sok gitu ya disitulah awal mulai mulai dari mulai pembicara ngomong yang lantur gue UDW ngomong sendiri nggak bisa tidur bahkan tingkatnya udah mulai anak-anak tidak mulai anak jadi apa ya sesuatu yang mungkin ada dihadapannya walaupun itu entah itu apa pasti dianggapnya wanita itu sempet sampai seperti itu iya kadang bahkan sempet sempet apa ayam itu dikira perempuan itu serem aja sakit cintanya terlalu cintanya non sewo mohon maaf dia pernah bilang badai seneng karo arek kuih gitu kalau kok sampai tahu selaku adik iya iya setiap hari itu sebelum sebelum melihat itu perempuan itu menikah emang-emang sudah apa ya sering menceritakan bahwa jadi seneng ikut lakukan dari uti temukan seneng nggak ngomong-ngonu sama ya saya ngomong gitu terus mungkin karena sempet juga menyinggung eh jadi istri sampai menyimpulkan Oh ini beda kasta gitu loh anak-anak suki popi ya Oh podoai podoai cuman nggak berani ngomong yang yang pertama berani ngomong ya mungkin dari pihak panikam emang bisa di calon udah punya calon dan mungkin enggak suka sama kata-kata ya gitu loh cuman kalau mereka seneng tapi di kulitnya seneng ya juali kamu itu belum menikah ya dengerin kamu belum menikah belum kata adikmu kata saudara-saudaramu kamu tuh belum menikah ya inget itu ya kamu belum menikah pingin menikah pingin kedua kali itu omong nikahnya kedua kali maksudnya kayak gini nih ya jadi perasaan saya ya dulu pernah nikah di Kaua Kaua mana Kaua mana Kaua beli Kaua beli penggulunya siapa jendengi penggulunya siapa jendengi Oh rapal bucunya sampean siapa jendengi bucunya sampean siapa jendengi bucunya sampean siapa jendengi pas dulu deh kira dibesankan nester dibesankan ya 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 karena memang realitanya belum menikah sampean sehat toh sehat waras toh pengen nikah orang mas monggo dibino mas jauh-jauh kok monggo mas ngapunan adanya ini mas mbak tak tanya sebetulnya dia pingin pulang sama narkom biara pule dari nih tapi lah nek sampean kesana itu arah Surabaya nek randu dong kalau itu harusnya kamu kesana ke barat bukan ke timur terus dia bilang oh berarti aku nanti harus balik gitu loh gitu jadi mungkin dia berpikiran pengen pulang tapi nggak ketemu jalan karena ke beladas bis tadi saya tuh biasanya keluar ke jalan tuh pagi biasanya ya nah cuman ini tadi hari pagi saya kantor istri saya siang habis setengah dua lah baru keluar rumah tadi ketemu dia jam-jam setengah empatan kayaknya monggo martabak mas mbak Kang martabak itu video itu baru menemui ya jadi mobil lah itu jadi jujur tadi saya tuh kaget dikirimin foto pas mau berangkat ya kok tak pikir itu nggak hanya depan orang saja dua orang lah ya enggak tapi ternyata lima orang ya tak kira kok anak-anak terpal biru di foto foto yang dikirim itu pas mau berangkat kan ternyata untuk untuk penumpang di belakang rencana awalnya emangnya Pak di sini saya sama adiknya pas ngepot tadi tol iya nanti dia di tengah itu bayangan saya ternyata banyak orang yang pengen mendampingi berkah baru-baru dibuat panjang dengan semualah sudah mengupayakan saudaranya tetangganya temennya untuk pulang kembali luar biasa ya kalau tadi juga Pak amin 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 nanti jalannya pelan-pelan sudah ini aja deh ngantuk istirahat lah ya jangan dipaksakan karena yuk lima jam tadi perjalanan istirahat sebentar nanti lima jam lagi kan bisa jadi nanti jam lima pagi baru sampai rumah jangan dipaksakan sudah ketemu juga nengantuk terutama supir gantiran nggak nanti nanti gantian lebih aman nanti istirahatlah jangan dipaksakan mulai yukang jangan pergi-pergi ya di rumah bantu orang tua kasihan ramah karubi yungi ya oke ayo berpikir sengah marika serikat ditinggalin woy bill clinton biar ngurus negaranya diwe jadi tiga tokoh yang dia sebut tadi siang itu ya Sada Musen Bill Clinton Jokowi Dodo Habibie Soeharto Soekarno Megawati kebasin dalam orang disebut Gustur lalim Gustur PKB oh Gustur PKB ya alhamdulillah dan Materson sudah Kampoyo meluangkan waktu menjemput saudaranya appreciate banget ini luar biasa saya selaku keluarga ya sangat berterima kasih sekali sama Bapak dan kami tentunya tidak bisa membalas apa-apa hanya ucapan terima kasih dan tentunya doa semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan amin selamatan sehingga banyak orang lain yang tertolonglah oleh Bapak insya Allah dan kami selaku keluarga sangat berterima kasih sekali ini suatu kegembiraan yang luar biasa bagi kami ya karena tiga tahun itu bukan waktu yang pendek berpisah dengan keluarga betul ya rasa kangen sangat luar biasa kami juga merasa kehilangan kadang kami sering teringat lah apalagi di musim-musim penghujan seperti ini Pak ya kan bayangan kami tidurnya gimana ya tidurnya gimana makannya gimana berbagai cara sudah kami usahakan ya ketika kami dengar informasi katanya ada di mana kami kejar ternyata memang sudah nggak ada mungkin ini semua sudah kekalis Tuhan sehingga saya selaku keluarga hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sama Bapak dan saya juga mohon doanya agar saya diberikan kesembuhan amin amin yang menjadi keinginnya terlaksana sehingga bisa pulih kembali sehat seperti sedia kalian amin amin tadi sudah saya sampaikan saran saya sesepatnya ke rumah sakit jiwa mudah-mudahan nanti ada solusi ada jalan kalau ada kakak ada KTP ada KIS gratis berubah jiwa itu nggak bayar cuma mungkin sampai keluar biaya membawa ke rumah sakit terus mau ikut ya ODG itu memang tidak bisa sembuh total dia harus menemukan setiap hari sepanjang hayatnya apakah bisa bisa pulih bisa kerja kembali bisa support dari panjenengan dukungan dari panjenengan itu akan membantu banget ya oke dan mudah-mudahan perjalanan panjenengan semua dimudahkan dilancarkan sampai beli simbol pemalang ya amin tidak ada bekal apapun selamat kapi pokoknya nah gitu ya kak mulai ya oke oke jadi dia itu pakai topi tadi karena topi tak ganti semua sehat ya kak dipakai selimutan hati lu salamat karo baini tata koniki ayu nek weto ya ayu gitu ya siap-siap 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 ayo 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 silahkan diambilkan obat dulu ya untuk dia biar bisa tidur nanti oh iya dan gak lihat kanan kiri bisa bisa pusing ini obatnya subanti jadi kita anggap diagnosanya bener-bener kan kan berini bubacit obatnya telur obatnya telur diumpit api tuh minum di telang oke monggo hati-hati perjalanan sip kasih ya mas hati-hati-hati berjuangan yang luar biasa dengan segala keterbatasan tetapi saudara tetap saudara apapun diupayakan untuk saudaranya ya terima kasih dan istirahat ya Rulia tengah malam besok sore kita jalan lagi kita dah sampai 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 Terima kasih.